keadaan masih seperti ini dan untuk jumpernya belum saya repikan ya nanti saya oke kawan setelah saya melakukan trik jumper ya dari mencoba yang kedua mencoba yang ketiga antara tegangan pgh ke pgh ya karena ini tegangan pgh-nya hilang di sebelah sininya di cop bagian ini ya ini pin data setnya sorry kalau penjelas sekarang eh menu ataupun layar udah penuh kembali ya kita akan coba tekan menu ya Nah seperti ini ya jadi untuk TV polytron kali ini kerusakan bukan di copnya melainkan di jalur cop dari jalur kedua menuju jawab yang ketiga ya jadi kita bisa akali dengan cara menjempernya dari cop yang kedua pgh-nya dan menuju cop yang ketiga bagian pgh-nya tentunya atau Anda bisa lakukan jumper dari bagian pgh di cop yang ketiga menuju ambil pgh dari langsung dari tikon juga bisa ya kalau memang memungkinkan nah tapi dengan cara seperti ini pun sebetulnya sudah bisa oke dan hasilnya seperti ini ya saya nggak buat jelasnya video ini tapi saya bikin singkatnya jadi kali ini saya membuat ataupun melakukan trik pemper untuk data seti seperti itu ya sobat saya dekatkan sedikit sudah tertutup dengan cairan peluk menuju ke tikon yang paling atas atau tikon yang ketiga sama posisinya disitu ya posisinya disitu aku karena tadi saya kecuriganya tegangan pgh yang hilang justru malah tegangan pgh yang hilang ya oke oke telah beberapa menit saya tes ya tip ini atun keadaan masih seperti ini dan untuk jumpernya belum saya rapikan ya nanti saya rapikan kalau perlu saya tambah lem ya di ujungnya biar tidak terlepas oke jadi akhirnya seperti ini ya saya rapikan di pinggir 4 kaca saja ya untuk kawatnya sendiri nah itu dia ini kawat email dari 10 jam saya gunakan seperti ini dan Alhamdulillah masih lebih bertahan mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi ya oke terima kasih yang sudah nonton dan sampai ketemu di video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati